5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 9 Menjelajah angkasa luar Sub tema 2 Benda angkasa luar Dan rahasianya pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik masih banyak rahasia di luar angkasa nih yang belum kita pelajari adik-adik Nah rahasia di luar angkasa itu perlu dipelajari Lalu perlu dicari tahu adik-adik Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui Nah kita telah mengetahui bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya Kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanya salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta Nah kedua hal tersebut semakin membuat kita itu menyadari Betapa manusia itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari semesta alam Adik-adik ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang alam semesta nih adik-adik Nah disini kita akan mempelajari yang namanya bintang jatuh adik-adik Nah yuk kita pelajari fakta-fakta tentang bintang jatuh Nah adik-adik ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang Mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat Tetapi benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Yuk kita cari tahu bersama Sebuah bintang jatuh sebenarnya ada namanya adik-adik ya Namanya adalah meteorit ya Meteoroid ya mah Meteorit ini tersebut itu terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi Jadi bintang jatuh itu bukanlah bintang sama sekali adik-adik Tidak ada bintang yang dapat jatuh Nah meteoroid ini adalah benda kecil yang ada di luar angkasa Ukuran meteoroid ini mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter Wah sangat besar ya adik-adik ya Jika meteoroid ini berukuran lebih kecil dari sebutir pasir Maka para astronom itu menyebutnya dengan debu antar planet Tapi jika meteoroidnya itu berdiameter lebih dari 10 meter Maka para astronom itu menyebutnya sebagai asteroid Nah itu tadi ya perbedaan meteoroid sama asteroid adik-adik Lalu adik-adik disini Meteoroid itu disebut sebagai bintang berekor Nah ketika meteoroid ini memasuki atmosfer bumi Ia akan membentuk ekor terang di belakangnya Ekor atau garis terang di belakangnya itu disebabkan karena meteoroid ini yang bergesekan dengan atmosfer bumi Gesekan dengan atmosfer ini ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteoroid ini memasuki bumi Menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar Seakan bercahaya adik-adik Nah meteoroid ini yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak Atau disebut dengan bintang jatuh Padahal itu bukan bintang jatuh adik-adik ya Karena ada gesekan antara meteoroid dengan atmosfer bumi Adik-adik masihkah kalian ingat tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Nah sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar Kalian masih ingat ya asteroid itu berjumlah sangat banyak dan besar Nah asteroid itu tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter Nah para alih menduga ada sekitar 30 ribu asteroid yang berada di sabuk asteroid ini Nah asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi Oleh sebab itu ukuran diameternya itu bervariasi antara 10 meter hingga 30 kilometer Wah sangat besar ya adik-adik ya Nah asteroid ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet Tetapi berukuran lebih besar dibanding dengan meteoroid Adik-adik berdasarkan bacaan tadi Mari kita mencari tahu ya Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang beberapa hal berikut ini Nah adik-adik disini apa itu meteoroid? Apa itu asteroid? Apa itu meteor? Nah meteoroid itu adalah benda langit yang melayang-layang Bebas tidak mengelilingi benda apapun Nah bagaimana terjadinya meteoroid ini? Meteoroid ini bentuknya kecil dan dipercaya sebagai pecahan dari komet dan asteroid Lalu apa itu asteroid? Nah asteroid adalah benda langit yang mengelilingi matahari Asteroid ini mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi Nah bagaimana terjadinya asteroid ini? Asteroid ini terbentuk dari objek yang tersisa dari pembentukan tata surya Debu yang tidak mampu menjadi planet akan menjadi asteroid Dan ukurannya itu lebih besar dari meteoroid Lalu apa itu meteor? Nah meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke atmosfer bumi Nah bagaimana ya terjadinya meteor ini? Meteor itu terbentuk dari meteorit yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi Itu tadi perbedaan antara meteoroid, asteroid, dan meteor Adik-adik sebelumnya kamu telah mencoba mencari tahu bahan dan alat apa saja Yang hendak kalian gunakan untuk membuat model tata surya ya Pada pembelajaran sebelumnya bisa menggunakan karton atau bisa menggunakan bula untuk yang 3 dimensi Nah dengan tambahan informasi yang kamu miliki saat ini Bersama dengan teman kalian buatlah sketsa model tata surya adik-adik Kalian sudah pelajari kalian buat nih model sketsanya tentang tata surya Gunakan daftar periksa berikut ini Lalu lakukan pengecekan apakah langkah-langkah yang kamu buat itu telah sesuai dan lengkap Nah berilah tanda centangnya jika kamu telah melengkapinya Contohnya nih adik-adik ya kalian bisa membuat tabel seperti ini Apakah kalian menggunakan kertas ukuran A4 untuk menggambar Lalu apakah kalian menuliskan data tentang jarak planet Misalnya kalian periksa sudah semua ya kalian centang Nah disini ada 10 pengecekan yang bisa kalian kerjakan Nah yang ke sebelas ini adalah mempresentasikan di depan kelas Nah kalau kalian diminta mempresentasikan ya berarti kalian centang Tetapi kalau tidak ya kalian tidak centang Seperti itu adik-adik Nah adik-adik disini Bagaimana pengalamanmu mempersiapkan model yang hendak kamu buat Pasti menyenangkan ya Apa saja sih manfaat yang kamu peroleh pada saat kamu mempersiapkannya Nah ketika kita mempersiapkannya Kita jadi tahu bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk membuat model tata surya Lalu kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kita tentunya ya adik-adik ya Nah apakah manfaat yang kamu peroleh dengan mempresentasikannya di hadapan teman-temanmu Misalnya nanti diminta untuk mempresentasikan hasil model tata surya kalian Otomatis keadaan manfaat untuk kalian Kalian berlatih untuk percaya diri Lalu teman-teman kalian akan menilai hasil presentasi kalian Sehingga kalian bisa membenahi kekurangan-kekurangan ketika kalian mempresentasikan Lalu apa manfaat yang kamu peroleh ketika kamu meminta mereka memberikan masukan kepadamu Tentunya kalau orang memberikan masukan kepada kita Itu berarti orang tersebut ingin karya kita lebih baik lagi Jadi manfaatnya ya sangat bermanfaat Ya untuk kita untuk bisa memperbaiki karya-karya kita selanjutnya adik-adik Nah tahukah adik-adik bahwa para ilmuwan pun melakukan hal yang sama Sebelum membuat model yang sebenarnya Mereka itu mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan Mereka juga harus menjelaskan cara membuatnya kepada sekelompok ilmuwan lainnya Agar model yang dibuat itu sesuai dengan yang diinginkan Nah hasil dari diskusi dan percobaan dari model itu dilakukan oleh para ilmuwan untuk menghasilkan suatu alat Alat-alat tersebut itu sangat berguna adik-adik Dan dimanfaatkan oleh orang banyak untuk memajukan ilmu pengetahuan Nah salah satu alat yang ditemukan dan sering digunakan hingga kini oleh masyarakat adalah teropong Nah tahukah kamu tentang alat ini adik-adik tentang teropong ini Yuk kita cari tahu bersama-sama apa kegunaannya juga Mari adik-adik ya kita simak ceritanya berikut ini Dimas sangat senang mendapatkan kejutan hari ini dari Om Dodi Nah pamannya yang baru kembali dari Bandung Dimas ini mendapatkan sebuah teropong binokular Nah benda itu sudah lama ia idam-idamkan Dimas tahu bahwa ia hampir tidak mungkin meminta dari ayah dan ibu Karena benda ini sangat mahal adik-adik Tetapi pamannya yang bekerja di Buscak Bandung itu membawakannya untuknya sore itu Nah ini ya percakapan Dimas dan Om Deddy Terima kasih Om Dimas pasti akan menggunakan dan menjaganya dengan baik Om percaya kepadamu Dimas Om tahu kamu ingin sekali mengamati bintang-bintang di langit Makanya Om pilihkan yang lensanya mampu menangkap benda langit Kata Omnya adik-adik Lalu Dimas disini berkata Wah terima kasih sekali Om Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini Yang Dimas inginkan Kata Dimas adik-adik Lalu disini teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jauh di daratan Tetapi juga di langit Pasti mahal ya Om Tanya Dimas Ya benda itu memang mahal Tetapi kalau kamu mau memanfaatkannya dengan baik Rasanya seimbang dengan harganya Karena memang ini harganya mahal adik-adik ya Lalu disini alat ini berukuran 12x50 Artinya lensanya itu berdiameter 50mm Dan mampu memperbesar benda yang dilihat hingga 12x lipat Jelas Omnya Dimas ini Seharusnya alat ini mampu digunakan Untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang Nah itu ya fungsi dari teropong ini Lalu ibu Dimas berkata Wah senang sekali kelihatannya anak ibu ini Berarti harapan yang pernah kamu ucapkan Ketika kamu melihat bintang jatuh beberapa waktu lalu Benar-benar terkabul ya Dim Kata ibu Oh iya Dimana Dimas melihat bintang jatuh Rasanya sulit melihat bintang jatuh Kalau di daerah sini Tanya Omnya Dimas Waktu kami pergi ke puncak bukit di seberang pulau itu Om Peristiwanya sudah cukup lama Jelas Dimas Dimas melihatnya seperti bintang jatuh Tetapi cepat sekali Nah disini Lalu Dimas ingat Tentang jatuh karena diberitahu oleh ibumu Ya Dim Nah itu tadi adik-adik ya percakapan Dimas dengan Om Deddy yang memberikan teropong Adik-adik dalam cerita tadi pasti ada alur cerita nih Alur cerita itu bisa disebut dengan jalan cerita atau plot Nah alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi Itu akan membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya Alur cerita itu biasanya menjelaskan masalah atau konflik penyelesaiannya Nah perhatikan kembali cerita fiksi di atas Lalu lakukan kegiatan berikut ini secara mandiri Nah kalian bisa menjawab nih Pertanyaan ini berdasarkan bacaan teks fiksi tadi Judul ceritanya adalah Teropong binokular dan bintang jatuh Siapa saja tokohnya? Ada Dimas, ada Om Dodi, ada Ibu Dimas Lalu di mana peristiwanya? Oh di rumah Dimas Lalu kapan? Sore hari Lalu apa yang terjadi dan mengapa? Dimas ini sangat menginginkan sebuah teropong binokular Karena ingin mengamati bintang-bintang di langit Nah bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Nah Om Dodi, Omnya Dimas ini memberikan hadiah Sebuah teropong binokular untuk Dimas Adik-adik bacalah kembali nih ya Bacaan di atas tadi ya Kalian bisa baca kembali di buku kalian masing-masing ya Bacaan tadi Nah kalian ceritakan Bayangkan ya Kalau kamu ada di dalam cerita itu Dan ingin menjelaskannya kepada teman-teman kalian Dengan menggunakan sebuah gambar Nah gunakanlah imajinasi kalian untuk membuat gambar Yang menjelaskan tentang cerita di atas Nah contohnya dari Kak Citra ini nih adik-adik ya Dimas itu sangat menginginkan sebuah teropong binokular ya Karena Dimas ingin mengamati bintang-bintang di langit Lalu Om Dodi tadi memberikan hadiah sebuah teropong binokular ya Nah adik-adik itu gambarannya contohnya seperti itu Nah tukarkan gambar kalian dengan teman kalian nih Lalu minta pendapat mereka Adakah persamaan dan perbedaan Antara gambar dan keterangan yang kalian buat Dengan yang dibuat oleh teman kalian Nah pasti ada persamaannya Ada perbedaannya adik-adik Jika kamu adalah penulis cerita di atas Dan kamu diberikan kesempatan Untuk mengubah jalan ceritanya Bagian mana nih adik-adik yang ingin kalian ubah Lalu akan seperti apakah cerita di atas jika kamu ubah Coba adik-adik bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Jika ingin mengubah jalan ceritanya Bagaimana ya hasil perubahan yang kamu lakukan Terhadap cerita fiksi di atas Nah apakah kamu menemui kesulitan untuk melakukannya Kalian bisa berkonsultasi dengan guru-guru kalian Membuat cerita fiksi itu merupakan salah satu kegiatan Berkreasi yang menggunakan imajinasi kita Dan pengalaman pada saat yang sama adik-adik Nah manusia itu memiliki kemampuan berkreasi Untuk menyalurkan perasaan dan pendapatnya Banyak cara dan media yang digunakan manusia untuk berkreasi Salah satunya itu melalui seni tari Nah bagaimana ya masyarakat di sekitar kita Menggunakan seni tari untuk berekspresi Mari kita baca bersama-sama bacaan berikut ini Tari kreasi daerah Taukah adik-adik apa yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi itu disebut juga dengan tari modern Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu Yang harus diikuti Tetapi tari kreasi ini lebih bebas Akan tetapi tari kreasi yang ada saat ini Sering masih menggunakan sebagian dari gerak-gerak dasar Yang diambil dari tari tradisional Nah hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia Masih sangat kuat Pernahkah adik-adik melihat pergelaran tari kreasi di rumah kalian? Salah satu tari kreasi daerah adalah Tari Jejer Kembang Menur Nah tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 di bulan Agustus tahun 2017 Nah tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung Nah tari gandrung itu berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur Saat ini seniman Banyuwangi itu banyak mengembangkan tari gandrung menjadi kreasi baru Namun demikian mereka itu tidak melepaskan beberapa gerakan dasar pada tari gandrung Nah selain itu properti tari dalam tari gandrung itu juga masih menjadi ciri khas Tari gandrung itu sebenarnya merupakan tari berpasangan adik-adik Akan tetapi dalam pergelarannya saat ini Tarian ini dibuka dengan tari jejer gandrung Nah tari jejer gandrung ini ditarikan semua penari secara tunggal Setelah itu para penari akan mengundang pasangannya untuk menari bersama Di daerah lain di Indonesia tentu banyak sekali tari kreasi daerah yang diciptakan Tujuannya adalah agar daerah itu tetap melestarikan seni budaya daerahnya Nah tari kreasi itu biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini Beberapa gerakan, properti tari maupun lagu pengiringnya dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern Nah selain itu tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih Yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah Dan upaya ini itu dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya Adik-adik bagaimana nih dengan daerah kalian Apakah daerah kalian itu memiliki tari khas daerah Lalu adakah usaha-usaha untuk mengembangkannya menjadi tari kreasi daerah Coba ya kalian amati di daerah kalian masing-masing Lalu cari tahu nih ya tari khas yang dijadikan acuan Untuk membuat tari kreasi tersebut Kalian bisa mengumpulkan informasi tentang tari khas dan tari kreasi tersebut Nah contohnya nih adik-adik ya tari kreasi daerah yaitu tari yapong Nah tari yapong ini berasal dari Jakarta Yang awalnya diciptakan oleh Bagong Kusdiarjo Yang dalam pementasan ulang tahun Jakarta ke 450 tahun Nah properti tarinya itu ada selendang Ada penghias kepala lalu ada kalung adik-adik ya Seperti gambar ini Lalu iringan musiknya adalah Iringan tari manipuran berupa alat musik rebana Misalnya seperti itu Lalu cara menarikannya itu beberapa gerakan yapong Itu diantaranya adalah Megol lembehan kanan Lalu enger loncat Dan singgetan ngigel Seperti ini gerakannya Lalu tata riasnya itu di dalam tari yang satu ini Wajah penarinya itu diberi riasan semenarik mungkin Dengan menambahkan bedak pada kedua pipinya Nah asal daerahnya itu dari Jakarta Itu dari tari yapongnya Adik-adik kalian bisa sesuaikan dengan tari daerah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 Subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax